Ratusan personel saat lantas Polres Cimahi dibekali perangkat untuk melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement. Penilangan dengan sistem tersebut dilakukan oleh para personel dengan cara memfoto para pengendara yang melanggar. Sat lantas Polres Cimahi menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement Mobile untuk menindak tegas para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kaset lantas Polres Cimahi AKP Sudirianto mengatakan penilangan dengan sistem Atlet Mobile dilakukan dengan cara personel yang ada di lapangan menemukan pelanggar dan memfoto atau mendokumentasikan dalam bentuk foto atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pelanggar lalu lintas akan diminta datang ke Polres Cimahi dan dilakukan penilangan sesuai dengan pelanggaran yang terekam di Atlet Mobile dalam batas waktu 8 hari. Pada periode bulan November dan Desember, para pelanggar yang tertilang melalui Atlet Mobile hanya akan diberikan peneguran. Untuk penindakan hukumnya akan diberlakukan pada 1 Januari 2023. Atlet Mobile ini menggunakan kamera handphone. Seluruh anggota kami sudah kami perlengkapi dari peralatan handphone sampai peralatan yang di kantor, operator. Ada pun yang untuk di bulan November sampai Desember kami hanya melakukan sosialisasi, pelanggaran-pelanggaran yang terekam di Atlet hanya kami lakukan peneguran. Kami panggil kemudian kami lakukan peneguran. Namun penindakannya, penindakan hukumnya akan kami lakukan pada saat tanggal 1 Januari 2023. Para pengendara lalu lintas diharapkan dapat mematuhi aturan saat berlalu lintas agar dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.